Terima kasih telah menonton Jadi uniknya film monster ini adalah Tidak ada dialog Sepanjang film sama sekali Premisnya ini tentang dua anak Pra remaja yang Mau diculik ya? Bukan mau diculik Jadi penculikan Anak ini dua Mungkin sebetulnya yang awal Maki doang Tapi yang si Tersangkut lah Kolateral Si toko Alex Abad Yang gak bernama Karena kayaknya Ada yang manggil namanya dia Cuman Dialog gak ada Tapi manggil nama boleh Jadi ada orang yang manggil nama Karena untuk identifikasi Jadi kayak si anak kecil Cewek itu namanya Alana Dari seragamnya Dia diculik Terus dibawa ke suatu Tempat Kalau yang cowok diikat Sebenarnya cewek juga diikat Pake lakban itu Tapi si Tokoh cewek ini Yang diperankan Oleh Anantiyakirana Kecil Anantiyakirana Memerankan Jadi Alana Jadi si Alana ini berhasil Melepaskan diri Dia jadi Apa Dilakbankan Lakban itu berhasil lah Pokoknya dia Pakku pekerjaan ini Sebenarnya Melepaskan diri Nanti si yang cowok itu Memasalah di tempat terpisah Dan dirapak Jadi Harus ada kuncinya Nah Jadi Film ini Menceritakan Gimana si Alana ini Mencoba melepaskan Kabur dari tempat itu Sekaligus Mengelamatkan si temannya Si temannya Dan mereka berdua Kabur ke Yang lebih aman Jadi Premisnya adalah Tentang usaha dua anak ini Kabur dari penculiknya ya Ya lebih Dari penyakapan penculiknya Sebagian besar Lebih ke si Alana ini Karena Dia yang Dobil pas duluan Jadi kayak Fugus pertama Mendebaskan diri Namanya Fugus kedua Kabur Ini mestinya tegang banget Karena kan di Confined place ya Ya di Satu rumah Satu rumah Dan Ya kayak Quiet place Jadi dia mencoba Menerapkan ketegangan Yang kayak gitu Jadi kayak Lagi Jalan satu ruangan Si Alana ini Terus tiba-tiba Kedengeran langkah Si Aleksabat penjahatnya Mau masuk Jadi dia Kumpet di balik pintu Tapi Kan dia harusnya Bersuara nih Sehingga ketegangan itu Ya seperti Quiet place Setiap ketegangannya Diambil dari Menurut lo Kenapa Again Belum sempet nonton Kenapa film ini Harus Tanpa dialog Kalau menurut gue Jadinya gimmick Karena Ya Karena ini film Sebetulnya Promose ya Apalagi Gue ngerti Pemeran Alana ini Punya potensi banget Si Anantia Kirana Ini Gue Bener-bener Menantikan film berikutnya Karena Bagi gue Dia mainnya bagus Karena Dia harus berekspresi Karena gak bisa ngomong Tapi gak bisa ngomongnya ini Adalah karena Tentutan skenario Bukan karena Kalau kuatitas Emang Keadanya Dibuat seperti itu Kalau dia Kalau dia bersuara Nanti gak boleh Ngomong Ini kayak Gak boleh ngomong Karena Karena Tentu Gimick dari filmnya Dari skripnya Gak ada Tentu Gak ngomong Padahal Ada adegan-adegan Yang kayaknya Lebih make sense Kalau ada Dialognya Walaupun Mening Gak ngomong Tentunya Gue ngeliat ini Sebagai gimmick Karena Akhirnya Jadi Apa ya Kita mempertanyakan Banyak-banyak adegan Yang Maksain Sewajarnya Itu ada Dialog Maksain Untuk Gak ngomong Dan Itu juga Yang membuat Ada Adegan-adegan Yang Jadi Gak masuk Akal Jadi Plot hole Karena Sebetulnya Kalau kita Mau Berpikir Dengan akal Sehat Si Alana Ngapain Juga Nyelamatin Si temennya Karena Dia Sebagai Anak Kecil Peluangnya Berapa Untuk Bisa Menyelamatkan Temennya Kalau Dia punya Peluang Kabur Yang Adalah Sangat Pasuk Bahwa Karena Di In the middle of the world Lo ke kiri Atau ke kanan Dia juga Udah gak tau Kalau Udah bisa Tinggalin Dia Ada Berkali-kali Kesempatan Untuk Si Alana Itu Kabur Bahkan Bukan Cuman Kabur Yang Tanpa Tujuan Ada Polisi Polisi Datang Terima Itu Kalau Di Skenarionya Dia boleh Ngomong Dia akan Hei Tolong Saya Terus Polisi Itu Udah Selesai Film Jadi Justru Ketidak Berada Dialog Itu Aneh Ya Baik Jadi Jadi Meruntuhkan Film Ini Ya Kalau Menurut gue Jadinya Karena Terlalu Maksa Terlalu Maksa Untuk Gak Ada Dialog Sepanyol Film Jadinya Kayak Gitu Kayak Ada Polisi Lu Tinggal Ngomong Eh Tolong Sudah Selesai Masa Lu 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 Sudah Aman Sementara Ini Kadang Lu Dituntut Untuk Nggak Ngomong Apa Apa Jadi Lu Polisi Dima Kecuali Memang Tadi Lu Sebut A Quiet Place Artinya Memang Rules Of The Games Adalah Kalau Bersuara Ada Master Yang Sehingga Kondisi Di film Itu Situasi Di film Itu Mengharusnya Lu Bersuara Sementara Di sini Mestinya Malah Bersuara Jadinya Terus Oke Kalau Kita Ngomongin Sudah Agak Ending Jadi Mungkin Spoiler Buat Yang Nonton Terus Jadi Ada Ada Spoiler Tipis Tipis Adegan Adegan Yang Jadinya Nggak Masuk Akal Yang Asa Yang Kalau Kita Niat Misalnya Dikejar Mobil Itu Kenapa Kalau Lo Ngebunuh Anak Itu Tabrak Ayo Istilah Nggak Selesai Tapi Nggak Karena Tujuannya Bukan Ngebunuh Anak Abis Itu Si Toko Marcia Timote Yang Nijari Nijari Gitu Dia Pakai Kaku Mau Dibunuh Oke Gitu Oke Gitulah Jadi Berhubung Kita Belum Nonton Film Aslinya Sebuah Kita Nggak Tahu Apakah Ini Yang Seperti Ini Tapi Terlepas Dari Itu Semestinya Remake Itu Menyempurnakan Kekurangan Film Asli Jadi Kalau Hal Seperti Itu Yang Lo Sebutin Tadi Ada Film Aslinya Diperbaiki Gitu Kalau Menurut Gue Jadinya Pertama Adegan Adegan Dalam Akhir Ending Banyak Nggak Masuk Atau Kadang Ada Film Yang Memang Kita Harus Leave Your Brain At The Door Gitu Ya Pokoknya Nggak Usah Mikir Berhubung Ini Film Thriller Penculikan Mestinya Tegang 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 Sebetulnya Tegang Jadi Kayak Gue Sebetulnya Dua Per Tiga Oke Bisa Dapat Degang Walaupun Udah Mulai Tengah Tengah Sudah Agak Maksak Kenapa Kenapa Gak Gini Boca Udah Jelas Kayak Gini Karena Nggak Ada Yang Lain Karena Di Skripnya Ngomongnya Gitu Gue Menyalahkan Skripnya Kayaknya Skripnya Sampasih Alim Sudiyo Dia Lagi Lagi Tapi Bagi Gue Dia Nggak Belistribusi Filmnya Jadi Mungkin Dalam Bayi Dia Masuk Masuk Akal Sucradaranya Juga Terang Jawab Ya Rasco Priyantu Sucradara Terbaik 2012 Ini Filmnya Sang Kiai By all Mis Nggak 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 Memang Banyak Yang Gue Pertanyakan Banyak Yang Gue Pertanyakan Sehingga Membuat Ya Gue Nggak Bisa Ngasih Nilai Tinggi Tinggi Oke Nilai Yang Ngasih Berapa 6 Oke Jadi Tapi Sekali Lagi Kalau Gue Pribadi Memang Falcon Memakai Guang Mereka Dengan Bijak Dengan Apa Membeli Rights Ya Remake Rights Dari Film-film Yang Otherwise Kita Nggak Bikin Jadi Terlepas Dari Kelaman-kelmanya Dia memperkaya Hassanah Perfilaman Nasional Sebenarnya Bagus Dan Dengan Musiknya Sebenarnya Oke Kita Dapat Tegangnya Tapi Terus Kita Mikir Kok Tindakan Bodoh Ya Ada Gitu Sama Seperti Kalau Di Teruk Film Horror Adalah Ketika Dikejar-kejar Malah Naik ke Atas Lo Makin Susah Ketabur Gitu Dia Malah Mengunci Diri Nah Ini udah Nonton Di Netflix Pasti Kampang Jadi Kalau Ada yang bilang Keren banget Silahkan Komen Apa Yang bikin Itu Keren Ingat Ingat Settingan Netflix Bahasa Indonesia Jinulnya Monster Tapi Kalau Settingannya Bahasa Inggris Jujurnya The Boy Behind the Door Seperti Film Aslinya Oke Silahkan Tulis di Komen Makasih Udah Mampir Sampai Ketemu Di Film Berikutnya Sama Sampai 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 Terima kasih.